Assalamualaikum, Permisa Ketemu lagi sama aku, artis yang paling soleh Budi pekerti baik, ya kan, Amir? Nah, Permisa, mau tau kan persiapan Alifa ngapain sih Kalau persiapan ngabuburit, pengen tau kan? Yuk, 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 ikutin Alifa terus sama Amirah Menjalani ibadah puasa Ramadan bukan alasan bagi artis cilik Alifa untuk bermalas-malasan Lihat saja, saat tim kami temui di kediamannya Artis yang dikenal syahrini cilik itu tampak asyik membantu kedua orang tuanya Mengasuh adik kecilnya Almira sambil menanti waktu beduk maghrib tiba Dan inilah ngabuburit ala Alifa seperti diabadikan tim kami Oke, nah, Permisa sambil nunggu buka puasa Jadi persiapan Alifa ngabuburit nih kayak ngisi main-main sama adik Kalau misalnya main HP, halo, halo, kan suka kan Kadang-kadang kalau anak kecil suka niru-niruin Jadi kadang-kadang kayak gitu Habis itu kalau ngajarin kalau mau bilang enggak atau ya kayak gini, enggak Habis kalau ya, gitu Ya, itulah kecerian Ramadan ala Alifa yang menghabiskan puasa sambil mengasuh sang adik yang baru berusia 10 bulan Bosan bermain di dalam rumah, Alifa mengajak Almira ngabuburit jalan-jalan di sekitar rumahnya Nah, sekarang Alifa mengajak Almira untuk jalan-jalan di luar, ciki-ciki di luar Let's go, ikutin kita berdua ya Ayo, Mia, pakai kacamata-kacamatanya Oke, Rambun Misa Kita udah jalan-jalan dari rumah ke kebun ayah, ke kebun ayah, ke kebun simpangan ini Kalau ketawa gimana, Mia? Biasanya kalau ketawa diajarin tutup mulut kayak gini Tapi dia lucu Bahagia itu sederhana Begitulah jika melihat dari Ramadan Alifa Meski menyadang artis cilik, ia begitu nampak sederhana menjalani ngabuburit bersama adik tercinta Bahkan Alifa mengaku tak merasa keberatan, apalagi kecapean Mengasuh sang adik meski tengah menjalani ibadah puasa Dan inilah kebahagiaan Alifa saat berbuka puasa dengan menu yang terbilang sederhana Oh, Alhamdulillah, ya nggak berat-berat amat ya Biasa aja sih kalau Alifa bilang Menurut Alifa kalau kita bilang lemes, itu pasti semakin lemes Dan kalau menurut Alifa, kalau misalnya kita tidur-tidur aja Menurut Alifa itu malah bikin lemes Makanya kalau setiap puasa Alifa malah bikin kegiatan yang baru gitu Biar bikin nggak bosen gitu Usai menjalani buka puasa dengan menu sederhana Alifa pun bergegas menunaikan ibadah sholat maghrib Alifa sama Alimira mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Alifa 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 Alifa